Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 45 Akan tetapi ketika orang yang mengintai itu muncul dari balik pohon, Ceng Liong terkejut dan kagum Orang itu dengan langkah lebar menghampirinya dan kini mereka saling berhadapan, saling pandang dengan kagum Ceng Liong memandang penuh selidik Belum pernah dia melihat orang ini Seorang laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh tegap dan bersikap gagah bukan main Pakainya dari kain kasar seperti yang biasa dipakai para pemburu Di punggungnya tergantung sebatang pedang Pria ini, dari kepala sampai ke kaki, seluruh sikap dan gerak geriknya, semua membayangkan kegagahan yang sangat mengagumkan hati Ceng Liong Ceng Liong dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan seorang gagah yang tidak dikenalnya Maka dia pun cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada sebagai penghormatan dan berkata Bolehkah saya bertanya? Siapa nama saudara yang gagah dan ada keperluan apakah mendatangi pondok kami? Pria itu tersenyum dan nampak deretan giginya yang putih terpelihara rapi Aku melihat engkau berlatih dan merasa kagum sekali Ingin aku berlatih bersamamu Orang muda, layanilah aku barang 10-20 jurus berkata demikian Pria itu sudah menyerang maju dan mengirim pukulan ke arah dada Ceng Liong Tentu saja pemuda ini cepat mengelah ke belakang Akan tetapi, pukulan yang tidak mengenai sasaran itu sudah disusul oleh serangkaian pukulan lagi yang semakin lama menjadi semakin dasyat Plak, plak, terpaksa Ceng Liong yang terdesak dan selalu mengelap ke belakang itu sekarang menggunakan lengannya menangkis Tangkisan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga dan akibatnya keduanya terkejut karena keduanya merasa betapa lengan yang beradu dengan lengan lawan itu tergetar hebat Ceng Liong kini membalas serangan dan mereka segera terlibat dalam pertandingan yang seru, saling serang dengan jurus-jurus pukulan yang aneh dan dasyat Keduanya menjadi semakin gembira ketika mendapatkan kenyataan bahwa lawannya benar-benar amat tangguh Karena dari kel orang itu menyerang, Ceng Liong maklum bahwa orang itu memang hanya ingin mengujinya Maka dia pun melayani orang itu dengan gembira dan diam-diam dia pun mengerahkan tenaga dan kepandayan untuk memenangkan pertandingan itu Ketika pertandingan yang seru itu sudah berlangsung kurang lebih 20 jurus Nampak bayangan dua orang berkelebat dan tahu-tahu Sumakian Bu dan Teng Sian In sudah berdiri di tempat itu dan mereka menonton pertandingan itu dengan alis berkerut dan terheran-heran Mereka tak mengenal siapa adanya pria gagah perkasa berpakaian pemburu yang bertanding dengan putera mereka itu Akan tetapi, melihat gerakan kedua orang itu, suami istri sakti ini pun maklum bahwa mereka itu tidak berkelahi dengan sungguh-sungguh Melainkan lebih tepat kalau dikatakan berlatih atau saling menguji ilmu masing-masing Mendadak, pria gagah perkasa yang mukanya dihias kumis dan jenggot pendek itu meloncat ke belakang Lalu menghadapi suami istri itu sambil menjura dengan sikap hormat dan muka tersenyum ramah Aku berani bertaruh bahwa pemuda ini tentulah putera pendekar siluman kecil Sumakian Bu dan istrinya cepat-cepat membalas penghormatan tamu itu Siapakah saudara yang gagah perkasa ini tanyanya, ditujukan kepada tamunya dan kepada putranya juga Ceng Leong tidak menjawab karena memang dia sendiri tidak mengenal orang itu Akan tetapi laki-laki gagah perkasa itu tertawa bergelak Hahaha begitu banyakkah aku berubah? Sumatai Hiap sudah tidak mengenali aku, si pemburu miskin ini? Sumakian Bu memandang lebih teliti kepada pria berusia 40 tahunan itu Kemudian wajahnya nampak berseri, sepasang matanya mencorong dan dia pun lalu berseru Aih, kiranya saudara Sim Hang Bu Ceng Leong, beri hormat kepada paman Sim Hang Bu ini Dia adalah jagoan yang lihai sekali dari lembah gunung naga siluman Hahaha Tian Bu Gerang bukan main dan Ceng Leong lalu memberi hormat kepada orang yang tadi telah mengujinya Sim Hang Bu juga tertawa Sumatai Hiap bersama istri semakin gagah saja Dan telah memiliki seorang putra yang sedemikian hebatnya Sungguh Tian Maha Pemurah Menurunkan berkah melimpah kepada keluarga pendekar Budiman Sudahlah, saudara Sim Buang semua pujian-pujianmu itu dan mari kita bicara di dalam Kami rasa kedatangan Bu ini bukan sekedar kunjungan biasa Kata Sumakian Bu Sesungguhnya lah, saya datang dengan sengaja karena hendak membicarakan hal yang amat penting Dengan sikap gembira mereka berempat lalu memasuki pondok keluarga itu Dan tak lama kemudian mereka sudah duduk di ruangan dalam Menghadapi hidangan dan minunan yang dikeluarkan oleh Teng Siang En Setelah makan hidangan sekedarnya dan saling menceritakan keadaan masing-masing Sumakian Bu yang sudah tidak sabar lagi lalu bertanya Nah, saudara Sim, sekarang keluarkanlah isi hatimu Apa sebenarnya maksud yang terkandung di hatimu dan yang mendorongmu jauh-jauh datang mengunjungi kami? Tidak begitu jauh, Sumatai Hiap Karena sudah semenjak kurang lebih tiga tahun lalu aku meninggalkan lembah gunung Nagasiluman Tai Hiap, apakah Tai Hiap sekeluaga selama ini tidak mendengar sesuatu yang sedang bergejolak di dunia para pendekat? Sumatian Bu saling pandang dengan istrinya dan putranya, lalu mengjeleng kepala Selama tiga tahun ini, kami bertiga tidak pernah meninggalkan rumah Kami tidak tahu dan tidak mendengar apapun tentang dunia Kang O Ada terjadi apakah, saudara Sim? Tai Hiap, kami para patriot menganggap bahwa kini sudah terlalu lama kita membiarkan diri ditindas kaum penjajah Bahwa kini tiba masanya bagi kita untuk melakukan usaha merontak dan membebaskan diri daripada belenggu penjajahan Sumatian Bu dan Teng Siang In mendengarkan dengan alis berkerut Itu berarti pemerontakan Tapi, tapi, keduanya menggagap Sim Hang Bu bersikap serius Harap Jiwi jangan terkejut Apa anehnya kalau kini para patriot bangkit? Hendaknya Jiwi tidak lupa bahwa negara dan bangsa kita telah dikuasai penjajah asing selama kurang lebih seratus tahun lamanya Masih kurang lamakah itu? Kekayaan tanah air dikeruk oleh bangsa lain Semua kedudukan tinggi dipegang oleh tangan asing Lihat ini Sim Hang Bu menggerakkan kepalanya dan kuncirnya yang tebal itu terlepas dari gelungnya Kita harus berkuncir seperti ekor anjing Kita dihina, ditindas, diperas Bangsa Han yang besar kini telah menjadi bangsa penjajahan yang diperbudak oleh segelimpir orang-orang mancu Kalau kita tidak bersatu, tidak serempak bergerak melawan penjajahan Apakah kita akan membiarkan anak cucu kita selamanya menjadi bangsa budak? Pria yang gagah perkasa itu bicara dengan sikap gagah, dengan sepasang metu yang mencorong seperti berapi-api Agaknya semangat kepatriotannya itu membakar pula dada Sumakian Bu dan Teng Siang In Kedua orang suami istri ini beberapa kali saling pandang dan wajah mereka berubah merah, meti mereka bersinar-sinar dan bersemangat Teng Siang In mulai mengangguk-angguk mendengarkan ucapan tamunya yang penuh semangat itu Akan tetapi, sebelum dia mengeluarkan sepatah katapun, suaminya telah mendahulunya berkata Memang, sesungguhnya kami pun tidak buta terhadap itu semua, Saudara Sim Sejak kecil aku sudah melihat akan semua itu, sejak aku mengerti bahwa bangsa Han dijajah oleh orang-orang mancu Akan tetapi, karena kita tidak berdaya Tentu saja tidak berdaya kalau kita tetap diam saja Sim Hang Bu memotong ucapan pendekar yang selalu dikaguminya itu Di tangan kita sendirilah terletak nasib bangsa kita Kita diamkan saja berarti anak cucu kita akan terus menjadi budak-budak Ahina Dan apa artinya kita menyebut diri sebagai orang-orang gagah kalau kita membiarkan malapetaka ini terjadi? Apakah kita tidak akan malu terhadap leluhur kita? Terhadap tanah air kita? Engkau betul Teng Siang In berseru, tak tahan lagi Kita memang harus bergerak Semakian Bu mengangguk-angguk Biarpun nampaknya mustahil, akan tetapi Kalau kita mau bersatu, mengumpulkan dan menyusun kekuatan Agaknya bukan tak mungkin pada suatu hari kita melihat negara dipimpin oleh bangsa sendiri Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan Dan kedatangan Bu ini, selain bicara tentang itu, mengandung tugas apalagi, Saudara Sim? Harap Tai Hiap ketahui bahwa selama beberapa bulan ini, secara rahasia para pendekar yang berjiwa patrilat telah mulai mengadakan hubungan, di mana-mana telah diadakan pertemuan rahasia dan akhirnya dicapai kesepakatan untuk bekerja sendiri-sendiri lebih dahulu, menyebar luaskan niat rahasia untuk mengusir penjajah Mengumpulkan teman-teman sehaluan, menyusun kekuatan dan kelak akan diadakan pertemuan besar di antara para tokoh besar dunia Kang O Dalam pertemuan itulah akan dibahas lebih terperinci lagi apa yang harus kita lakukan Nah, dalam tugas menyebar luaskan dan mencari teman sehaluan inilah aku teringat kepada Tai Hiap dan datang ke sini Bagus! Kami setuju sekali dan kami siap untuk membantu kata Sumatian Bu dengan ada suara gembira dan penuh semangat Wajah pendekar ini berseri-seri sedangkan sepasang matanya semakin mencorong dan bersinar Ah, sudah kuduga bahwa pendekar siluman kecil sekeluarganya yang gagah perkasa tentu akan mendukung Perjuangan membebaskan tanah air dari cengkeraman penjajah ini membutuhkan persatuan tenaga semua pendekar, terutama sekali tenaga-tenaga muda seperti Putra Sumatai Hiap ini Sim Hang Bu memandang kepada Ceng Leong yang semenjak tadi nampak diam dan menundukkan mukanya saja itu Sepasang alis pemuda itu kini berkerut dan dia tidak nampak segembira ayah ibunya Tentu saja Ceng Leong akan menjadi seorang patrilat dan membantu perjuangan para pendekar Bukankah begitu, anakku kata Teng Siang In dengan bangga Pemuda itu mengangkat muka memandang ibunya, kemudian ayahnya dan tamu itu Akhirnya dia menarik nafas panjang Nanti dulu, ibu Aku tentu tidak bisa mengambil keputusan seketika saja Peristiwa ini datangnya secara tiba-tiba sekali Membuat aku bingung dan banyak sekali hal-hal yang tidak aku mengerti Hal-hal apakah yang belum kau mengerti? Ayahnya bertanya Maaf, ayah Aku sungguh merasa bingung melihat betapa ayah dan ibu secara tiba-tiba merubah penderian menjadi berlawanan dari yang sudah-sudah seperti ini Bukankah ayah dan ibu selalu menentang pemberontakan? Bukankah ayah juga selalu memihak kepada kaisar kalau terjadi pemberontakan? Bahkan ayah pernah bercerita kepadaku betapa ayah dan ibu menyelamatkan kaisar dari serangan kaum pemberontak Dan sekarang, aku mendengar ayah dan ibu menyetujui paman sim ini dan berjanji akan membantu para pemberontak Bagaimanakah ini? Leong Ji Tidak pantas kau menegur ayahmu di depan tamu ibunya berseru menegur Akan tetapi Sim Hang Bu dan Sumakian Bu nampak kagum dan wajah mereka berseri Biarlah, dia berhak mengeluarkan ganjalan hatinya dan aku suka akan kejujurannya, kata Sumakian Bu Hem, pertanyaan-pertanyaan Sumakiaw Si Chu tadi memang bagus Menandakan bahwa dia mempergunakan akal budi dan tidak hanya menikut-ikutan saja seperti kebanyakan orang lain Kata pula Sim Hang Bu sambil mengangguk-angguk Ceng Leong, kalau tidak diberi penjelasan, memang kebimbangan dan keraguan akan selalu menghantui batinmu Engkau harus tahu memberdakan antara pendekar dan patriot Keduanya itu sama sekali berbeda Tidak semua pendekar berjiwa patriot walaupun sebenarnya pendekar yang tidak mencinta dan membela tanah air dan bangsa bukanlah pendekar lengkap Sebaliknya, tidak semua patriot berjiwa pendekar walaupun hal ini patut disayangkan Adakah perbedaan antara pendekar dan patriot? Ceng Leong bertanya Seorang pendekar adalah seorang pembela kebenaran dan keadilan dipandang dari sudut peri kemanusiaan Seorang pendekar selalu membela yang lemah tertindas dan menentang yang kuat dan jahat Tanpa memandang bulu, tidak melihat kedudukan atau derajat Biar kaisar maupun pengemis, bila terancam dan membutuhkan pertolongan, tentu akan ditolongnya Itulah sebabnya dahulu ayah ibumu menolong kaisar, ketika itu kami bertindak seperti pendekar Akan tetapi seorang patriot adalah seorang pembela tanah air dan bangsa, baik untuk menentang pihak yang hendak mencelakakan bangsa maupun untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi nusa bangsa Kini, sebagai seorang patriot, aku harus membantu pejuangan yang hendak membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah mancu Akan tetapi, bukankah ayah sendiri mengakui bahwa kaisar Kian Leong adalah seorang kaisar yang baik dan bijaksana bantah Ceng Leong? Mendengar pertanyaan ini, Sumatian Bu dan istrinya saling pandang dengan Sim Hang Bu yang tersenyum sabar dan mengangguk-angguk Tiga orang sakti ini tentu saja maklum sepenuhnya akan pertanyaan itu Mereka harus mengakui bahwa kaisar Kian Leong adalah seorang kaisar bijaksana yang bahkan disayang oleh para pendekar Ceng Leong, urusan patriot adalah urusan negara dan bangsa, bukan urusan pribadi atau perorangan Tidak dapat disangka lagi bahwa kaisar Kian Leong adalah seorang kaisar yang baik dan bijaksana Akan tetapi jangan lupa bahwa dia itu kaisar penjajah Pemerintahannya menindes dan memeras bangsa kita Bukan pribadi kaisar Kian Leong yang kita musuhi, melainkan pemerintah penjajah Mengerti kah engkau? Pemuda itu menggeleng kepala Aku masih bingung, ayah Menurut kitab-kitab sejarah yang pernah aku bakal Ketika bangsa kita diperintah oleh pemerintahan bangsa sendiri Rakyat banyak pula mengalami penderitaan Bahkan di jaman Beng Tiau sebelum bangsa Mancu datang Banyak tercipta kaisar lalim dan pemerintah hanya menindes dan menghisap rakyat Akan tetapi, kaisar Kian Leong ini mencinta rakyat Bukankah itu berarti bahwa pemerintah penjajah di dalam tangan kaisar Kian Leong jauh lebih baik daripada pemerintah bangsa sendiri di dalam tangan kaisar-kaisar lalim? Ketiga orang sakti itu menggelengkan kepala Tidak, tidak demikian, anakku Hal ini menyangkut martabat bangsa Betapapun jeleknya pemerintahannya, kalau berada di tangan bangsa sendiri, kekayaan tanah air tidak akan mengalir keluar Pula, rakyat jelata akan dapat sewaktu-waktu mengganti kaisar seperti yang seringkali terjadi Sebaliknya, kalau pemerintahan penjajah, kita menjadi bangsa taklukan, menjadi budak dan mengalami penghinaan Seperti keharusan memakai kuncir seperti ekor binatang, larangan membawa senjata, pajak-pajak yang berat, kerja paksa dan lain-lain, sumakian Bu menjelaskan Akan tetapi, kalau begitu mengapa tidak dari dulu-dulu ayah ibu bangkit menentang pemerintah penjajah? Mengapa ayah dan ibu pernah membantu pemerintah menentang pemberontakan? Itu lain lagi, anakku, kata ibunya Kalau saatnya belum tiba, patriot menyimpan saja cita-cita dalam hatinya dan kita bertindak sebagai pendekar Bagi patriot, yang penting adalah membantu dan membela rakyat Pada garis besarnya, memang tugas para patriot adalah mengusir penjajah Akan tetapi sementara itu, kalau saatnya belum tiba, lebih dulu kita membantu penguasa yang baik, menentang penguasa lalim Tapi, bukankah sudah beberapa kali terjadi pemberontakan? Gubernur di barat pernah memberontak ketika aku merantau ke sana Dan mengapa ayah ibu tidak membantu pemberontakan seperti itu? Bolehkah aku menjelaskan berkata hangbu, dan melihat tuan dan nyonya rumah mengangguk? Dia melanjutkan Ada bermacam-macam pemberontak, orang muda yang gagah Pemberontakan yang dilakukan oleh golongan atau bangsa yang tadinya sudah menakluk, seperti Tibet atau Nepal Tentu saja kita harus menentang pemberontakan seperti itu karena kalau pemberontakan itu menang, berarti negara kita jatuh ke dalam cengkeraman penjajah asing lainnya Ada pemberontakan golongan penguasa yang berusaha merebut kekuasaan demi ambisi pribadi, dan pemberontakan macam ini pun tidak akan didukung para patriot karena golongan itu tidak mewakili rakyat Para patriot sudah menanti sampai 100 tahun, menanti kesempatan baik Dan kini masanya tiba para patriot ingin menyumbangkan tenaga, berjuang membebaskan rakyat, mengusir penjajah Kita usir penjajah teriak sumakian bu dan istrinya Melihat ini, Ceng Leong mengerutkan alisnya Ayah, satu pertanyaan lagi Tanyalah Tapi harap ayah dan ibu tidak marah Mengapa marah? Pertanyaan jujur memang terdengar kasar dan menyakitkan, akan tetapi baik sekali Nah, ayah dan ibu kini bersikap menentang pemerintahan penjajah mancu Akan tetapi, ayah, ada suatu kenyataan dalam keluarga kita yang tak dapat dibantah oleh siapapun juga Yaitu bahwa keluarga Pulau Es tidak dapat dibisahkan dengan keluarga kerajaan Ceng Ayah, bukankah dalam tubuh kita masih mengalir darah mancu? Apakah kita harus melupakan kenyataan bahwa nenek Mirahai adalah seorang putri mancu yang bahkan pernah menjadi panglima? Dan bibi putri Milana pernah menjadi panglima juga? Bukankah mendiang kakek Sumahon tidak pernah menentang kerajaan? Mendengar pertanyaan ini, Teng Siang Inter belalak lalu menundukan mukanya Juga Sim Hang Bu terkejut dan menundukan muka Mereka ini tahu betapa gawatnya pertanyaan itu dan hendak menyerahkan jawabannya sepenuhnya kepada pendekar siluman kecil itu Sumakian Bu sendiri terdiam dan agaknya pertanyaan anaknya ini merupakan serangan yang membuatnya lumpuh sejenak Akan tetapi, dia pun lalu tersenyum dan menatap wajah putranya dengan tenang Leong Ji, dengarkan baik-baik Aku tak pernah menyangkal bahwa ibuku, yaitu nenekmu putri Mirahai, adalah seorang putri mancu Akan tetapi lihatlah kenyataannya Beliau sampai tua pergi ikut suaminya, hidup di pulau es kakekmu Mendiang ayahku itu pun tidak pernah membantu pemerintah mancu Mereka memang tidak memperlihatkan permusuhan, tidak bersikap menentang kerajaan mancu Akan tetapi karena selama itu belum pernah para patriot berkesempatan untuk bangkit Lihat saja, bukankah ibimu, putri Milana juga sekali waktu saja menjabat panglima Hanya untuk memadamkan pemberontakan golongan lain dan sama sekali bukan pemberontakan para patriot Hendaknya engkau mengetahui betul Putri Milana juga pergi mengikuti suaminya, pamanmu yang gagah perkasa gak bombeng Menyepi di puncak telaga warna di pegunungan Bengsan Memang banyak pendekar-pendekar besar yang membantu pemerintah mancu di bawah pimpinan Kaisar Kian Leong sekarang ini Dan hal itu tak dapat terlalu disalahkan Seperti kau dengar tadi, tugas seorang patriot terbagi dua Kalau para patriot belum sempat bangkit mengusir penjajah Mereka itu bertugas melindungi rakyat dan mengarahkan pemerintahan penjajah itu pada jalan yang benar Dan hal itu baru dapat dilaksanakan kalau mereka duduk di dalam roda pemerintahan itu sendiri Mengerti kah hengkau? Mendengar kuliah-kuliah yang diberikan oleh ayahnya, ibunya dan kadang-kadang Sim Hang Bu juga memberi penjelasan Akhirnya Sumat Ceng Leong mengerti dan dia pun menyambut cita-cita perjuangan para patriot itu dengan semangat menyala-nyala Sampai larut malam empat orang itu bercakap-cakap, hanya diselingi makan minum Dan Sim Hang Bu menceritakan dengan panjang lebar tentang usaha yang dilakukan oleh para patriot sampai sekarang Menghubungi para pendekar sehaluan, menyelidiki keadaan dan kekuatan pemerintah Ada satu hal yang amat penting dan yang menjadi bahan perundingan kawan-kawan seperjuangan Antara lain Sim Hang Bu bercerita Yaitu mengenai diri Jenderal Muda Kau Chin Leong Tentu saja nama ini membuat keluarga suma itu tertarik sekali Terutama sekali Ceng Leong yang mengenal baik Jenderal yang dimaksudkan itu Yang membuat dia teringat akan semua pengalamannya di Pulau Es menjelang hancurnya dan lenyap-nyap pulau itu Paman Sim, ada apakah dengan kanda Chin Leong tanyanya? Mendengar sebutan ini, Sim Hang Bu mengangguk-angguk Aku sudah mendengar bahwa antara keluarga kau dan keluarga suma terdapat hubungan yang cukup dekat Dan karena itu pula aku datang Apakah yang terjadi suma Tian Bu khawatir? Kami baru saja menerima kabar baik dari kota raja Yaitu undangan pernikahan Jenderal Kau Chin Leong dengan keponakanku, Sumahui Bagus Kami pun sudah mendengar akan berita pernikahan itu Saat yang tepat bagi kita semua untuk berkumpul di kota raja Kami semua merasa khawatir melihat betapa Jenderal Kau Chin Leong menjadi seorang panglima yang amat disayang dan dekat sekali dengan Kaisar Dia dan keluarganya akan merupakan kawan seperjuangan yang amat kuat dan menguntungkan Sebaliknya akan menjadi lawan yang berbahaya Dan maksudmu dengan kami tanya Tian Bu Demi perjuangan, semua kawan mengharapkan Tai Hiap dapat melakukan penjajagan Menyelidiki kemungkinan-kemungkinan menarik Jenderal itu ke pihak kita Ia menguasai pasukan besar dan amat berpengaruh Kalau kita berhasil menariknya, berarti bahwa setengah dari perjuangan kita sudah menang Sumah Tian Bu mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya Memang siasat itu bagus sekali Akan tetapi engkau juga tahu, Saudara Sim Bahwa ayah Jenderal itu adalah pendekar naga sakti gulun pasir Kita tidak boleh sembarangan bertindak Agaknya untuk menarik Jenderal itu, harus lebih dulu meyakinkan ayahnya Sayang aku tidak terlalu dekat dengan keluarga kau Serahkan saja padaku, ayah Aku sudah kenal baik dengan Jenderal Kau Chin Leong Aku dapat mengunjunginya dan perlahan-lahan menjajagi hatinya Melihat bagaimana nada bicaranya, kata Cheng Leong Ayahnya mengangguk setuju Tepat sekali Dan engkau boleh pula mewakili kami mengadakan kontak dengan para patriot lain, Cheng Leong Kami berdua sudah tua Kami hanya akan turun tangan membantu kalau saat perjuangan itu tiba Setelah mengadakan perundingan matang, pada keesokan harinya, Sim Hang Bu berpamit Tiga hari kemudian, Cheng Leong juga meninggalkan orang tuanya untuk mulai dengan perantauannya Sekali ini kepergiannya berbeda dengan ketika dia hilang di Culik Hek Imoong Kini dia melakukan perjalanan sebagai pendekar muda yang lihai sekali Yang mewakili orang tuanya untuk mengadakan kontak dengan para patriot Membantu persiapan perjuangan dan berusaha menarik Jenderal Kau Chin Leong ke pihak para pejuang Dia kini sudah berusia hampir 19 tahun dan dalam hal ilmu silat, dia sudah setingkat dengan ayahnya Hanya mungkin dia masih kalah dalam hal Ginkang, akan tetapi sudah pasti dia lebih kuat dalam hal Sinkang Dia kini dapat mempergunakan sumber tenaga Sinkang yang diterima langsung dari kakeknya Mendiang Sumahon atau pendekar super sakti atau majikan Pulau Es Bahkan kini dia telah menguasai pula ilmu sihir yang diajarkan oleh ibunya kepadanya Rumah perkumpulan Pek Engpang di kota Namsan di sebelah selatan Taigoan pada pagi hari itu nampak ramai sekali dikunjungi banyak tamu Pek Engpang, perkumpulan Garuda Putih, adalah sebuah perkumpulan atau perguruan silat yang sangat terkenal Ketuanya, Seng Pangcu yang usianya sudah 50 tahun lebih adalah seorang murid Siaw Lim Pai, tentu saja lihai ilmu silatnya Karena dia mempunyai keistimewaan dalam ilmu silat Garuda dan mengembangkannya, maka dia menamakan perguruannya Pek Engpang Dia dan para muridnya selalu memakai baju putih, sesuai pula dengan nama perkumpulan Seng Pangcu terkenal sebagai orang gagah yang rendah hati dan semua muridnya menerima gemblengan keras Sehingga para murid itu selain pandai bersilat, juga pandai membawa diri dalam masyarakat Hal ini membuat Pek Engpang terpandang dan dihormati golongan Kang O Tidak mengherankan apabila pada pagi hari itu rumah perkumpulan Pek Engpang dibanjiri tamu yang rata-rata adalah ahli silat dan orang-orang gagah Karena pada hari itu Pek Engpang merayakan hari ulang tahun ke-10 dari perkumpulan itu Mereka terdiri dari wakil-wakil perguruan silat, piawusu, orang-orang gagah dan bahkan ada pula golongan perorangan yang tidak diketahui benar kedudukannya Mungkin dari golongan hitam Akan tetapi mereka semua disambut dengan hormat oleh Song Pangcu sendiri yang ditemani empat orang murid pertama yang bersikap gagah Para tamu kehormatan dipersilakan duduk di panggung kehormatan bersama pihak cuan rumah Tamu-tamu yang tidak dikenal pun dipersilakan duduk di panggung samping kiri Pihak Pek Engpang sudah bersikap hati-hati dalam hal ini Mereka tidak mengenal para tamu itu Siapa tahu di antara mereka terdapat orang-orang pandai Maka agar cukup menghormat, mereka dipersilakan duduk di panggung kiri Panggung kanan ditempati wakil-wakil perkumpulan lain yang memiliki kedudukan sebagai murid saja Sedangkan orang-orang muda diberi tempat paling belakang Ketika tidak nampak ada tamu baru, hidangan mulai dikeluarkan Disambut kelembira oleh para pemuda yang duduk di bagian belakang Seperti biasanya, dimanapun juga, dalam setiap testa para pemuda yang berkumpul tentu bergembira ria dan suasana menjadi meriah Akan tetapi tiba-tiba muncul serombongan baru Rombongan ini menarik perhatian karena sikap dan pakaian mereka Rata-rata belasan orang itu berwajah menyeramkan, bersikap kasar dan congkak Pakaian mereka serba hitam dan di tubuh mereka terdapat senjata-senjata tajam Rombongan tamu baru ini jelas-jelas merupakan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang laki-laki setengah tua bertubuh tinggi kurus yang mengiringkan seorang kakek berusia 60 tahun yang berperut gendut Hanya mereka berdua ini yang bersikap tenang dan halus tidak seperti belasan anak buah mereka Walaupun pada pandangan mereka dan gerak bibir seperti anggota rombongan yang lain, yaitu penuh kecongkakan dan ketinggian hati Melihat munculnya belasan orang yang jelas merupakan suatu golongan tertentu itu, Seng Pangcu dan empat muridnya cepat mengadakan sambutan Dengan sikap hormat ketua Pekeng Nang ini memberi hormat, diturut oleh para muridnya, kepada belasan orang tamu yang masih berdiri dengan sikap angkuh itu Akan tetapi, hanya kakek gendut dan si tinggi kurus itu yang membalas penghormatan Seng Pangcu, sedangkan 13 orang anak-anak buah mereka sama sekali tidak mempedulikan penghormatan itu Kini si tinggi kurus yang melangkah maju dan bicara mewakili kakek gendut Sudah lama sekali kami dari Hak Imopang mendengar tentang Seng Pangcu beserta Pekeng Pang Karena kebetulan lewat dan mendengar bahwa Pekeng Pang sedang merayakan ulang tahun Kami semua ditimpin oleh suhu Bu Anit sengaja singgah dan mengucapkan selamat Ucapan itu terdengar nyaring, dapat didengar oleh semua yang hadir Banyak di antara mereka yang terkejut bukan main mendengar disebutnya nama Hak Imopang, perkumpulan iblis baju hitam Nama ini tak pernah menjadi kenyataan di dunia Kang Ong, tetapi siapakah yang belum mendengar nama Hak Imopang? Seng Pangcu juga terkejut sekali, akan tetapi diam-diam kurang percaya dan menduga bahwa rombongan ini tentu hanya gerombolan liar saja yang mempergunakan nama itu untuk menakuti orang Betapapun juga karena mereka datang sebagai tamu, dia pun mengaturkan terima kasih atas ucapan selamat itu dan mempersilahkan mereka duduk Dia mengisyaratkan para muridnya untuk mengantar rombongan baju hitam itu ke panggung kiri di mana berkumpul tamu yang tak begitu dikenal Panggung inilah yang masih agak kosong Akan tetapi ketika rombongan baju hitam tiba di panggung itu, si tinggi kurus menjadi marah Teriakan falantang terdengar oleh semua tamu yang tentu saja memandang ke arah rombongan yang masih berdiri berkelompok di depan panggung kiri itu Dan tidak seorang pun di antara mereka mau duduk Ini penghinaan besar namanya Dan kami dari hak imopang tidak bisa menerima penghinaan orang begitu saja si kurus berseru keras sedangkan kakek gendut hanya berdiri dan menumbuk-numbukan tongkat hitamnya di atas lantai dengan alis berkerut marah Tentu saja empat orang murid kepala pekeng pangg merasa tak senang Sejak tadipun mereka merasa tak senang melihat sikap kasar orang-orang berpakaian hitam itu Kalau bukan suhu mereka yang mempersilahkan gerombolan hitam itu duduk, agaknya mereka akan lebih suka mengusir tamu-tamu tak di undang itu Kini mendengar teriakan si kurus yang sejak tadi menjadi pembicara, murid kepala yang tertua yang berkumis panjang segera menjura kepada si tinggi kurus Maafkan kami yang tidak mengerti akan maksud ucapan saudara tadi Siapa yang menghina kalian? Siapa lagi kalau bukan pekeng pang? Huh! Mendengar ucapan ini dan melihat sikap si tinggi kurus, murid kepala yang termuda dari pekeng pang, seorang laki-laki berusia 30 tahun bertubuh tegap yang memang berdarah panas Segera menegur, eh haha, saudara ini tamu tanpa diundang, sudah kami terima dengan ramah, kenapa menuduh kami menghina? Jika bicara urusan menghina, sikap kalian yang congkak itu baru menghina Si tinggi kurus mendelik ketika dia menoleh kepada murid pekeng pang itu, kemudian bertanya lambat-lambat dengan nada suara yang memandang rendah Kamu ini murid pekeng pang yang kelas berapa? Lelaki tegap itu membusungkan dada Aku murid termuda di antara murid-murid kepala pekeng pang Begitukah? Anak kecil mencampuri urusan orang tua Pergilah berkata demikian, si tinggi kurus itu menggerakkan tangan kiri mendorong dada murid pekeng pang Tentu saja yang didorong tidak tinggal diam dan cepat mengerahkan tenaga menangkis Plak, ges Kiranya dorongan tangan kiri si kurus itu begitu tertangkis lantas mencuat ke atas dan menampar muka murid pekeng pang dengan kecepatan yang tak tersangka-sangka Akibatnya muka murid termuda itu yang kena tampar dengan kerasnya sehingga tubuh yang tegap itu terpelanting jauh dan roboh tak mampu bergerak lagi Kiranya tamparan itu telah membuat murid pekeng pang itu pingsan dengan rahang patah Beberapa orang muda baju putih segera menolong dan menggotong masuk kawan mereka yang pingsan itu Si tinggi kurus tersenyum sinis Haha, kiranya hanya sebegitu saja kemampuan murid kepala pekeng pang? Dan kelemahan seperti itu berani menghina Hekimo pang? Hektometer, aku cuang eksim tak akan mau mengampuni suaranya lantang Sikapnya sombong, petentang-petenteng bertolak pinggang seperti seekor jago menantang tanding Sikapnya itu membuat para tamu merasa muak dan marah Tetapi nama Hekimo ong masih membuat mereka merasa ngeri Apalagi tadi mereka telah melihat sendiri betapa lihainya orang Sikiong yang tinggi kurus Dan yang segerakan saja telah merobohkan seorang murid utama pekeng pang itu Tiga orang murid pekeng pang yang lainnya menjadi penasaran Juga murid yang lain sudah mengurung maju Siap menyerang tamu-tamu yang tak diundang yang agaknya mau membuat kacau itu Akan tetapi Ciu Ho Pek memberi isyarat kepada para anak buah untuk mundur Dia sendiri bersama dua orang sutenya maju menghadapi Ciong eksim Maafkanlah kelancangan sute kami Akan tetapi kami sungguh belum mengerti Kenapa Hekimo pang menuduh kami dari pekeng pang melakukan penghinaan? Si tinggi kurus mengerutkan alis Dia maklum betapa semua orang yang berada di situ kini menaruh perhatian dan semua orang memandang kepadanya Maka dia berlagak, bertolak pinggang dan mendelik kepada Ciu Ho Pek, murid pertama pekeng pang itu Sudah bersalah, masih pura-pura bertanya lagi? Sudah jelas kami semua mengiringi suhu hadir di sini Tetapi kami orang Hekimo pang hanya disuruh duduk di panggung samping Kami mau disejajarkan dengan orang-orang biasa? Bukankah itu penghinaan namanya? Apakah mereka yang duduk di panggung kehormatan itu lebih tinggi ilmunya dari kami? Sobat, sikapmu ini sungguh terlalu murid pertama pekeng pang itu berkata Suaranya dingin dan tegas Cuan rumah adalah raja di rumah sendiri Semua peraturannya harus ditaati tamu Kalau tamu tidak suka dengan peraturan itu, silakan pergi Kami pun tidak pernah mengundang Hekimo pang Ucapan ini mendapat sambutan para tamu yang rata-rata mengangguk membenarkan Agaknya tidak ada tamu yang memihak Hekimo pang Akan tetapi Ciong eksimsi tinggi kurus baju hitam itu tersenyum mengecek Haha, kau mau bersikap gagah-gagahan ya? Bagaimanapun juga, pekeng pang telah menghina kami dan aku tidak terima Habis, kau mau apa Ciuho Tec membentak? Ketua pekeng pang sendiri harus minta maaf kepada suhu kami Barulah kami mau mengampuni Dan memberi tempat di panggung kehormatan untuk kami Kata Ciong eksim dengan galak Mendengar ucapan ini, para tamu menjadi semakin penasaran Akan tetapi pada saat itu terdengar suara Song Pangcu yang tenang menyuruh tiga orang muridnya mundur Kemudian dia sendiri turun dari panggung kehormatan Menghampiri kakek gendut baju hitam yang bernama Bu Anit Menjura dan berkata Saudara pemimpin Hekimo pang harap maafkan kelancangan murid-murid kami Sikap merendah tuan rumah ini memanaskan hati para tamu Mereka melihat sendiri bahwa gerombolan baju hitam itulah yang memikin kacau Bahkan berani melukai murid tuan rumah Akan tetapi malah pihak tuan rumah yang meminta maaf Ini sudah keterlaluan sekali Bu Anit, kakek gendut tokoh Hekimo pang yang sejak tadi hanya diam saja Kini menumbuk lantai dengan tongkatnya dan membentak Berlutut Suasana menjadi bising Para tamu berbisik-bisik marah Betapa kurang ajarnya kakek gendut itu Betapa sombongnya Sengpangcu sendiri menjadi merah mukanya Dia sudah banyak mengalah untuk menghindarkan keributan dalam pestanya Akan tetapi gerombolan hitam itu sungguh tak tahu diri Sobat-sobat dari Hekimo pang Sebetulnya, kalian datang mau apakah? Kami merasa tidak ada urusan dengan kalian Akhirnya dia pun berkata, hilang kesabarannya Hahaha Pangcu dari Pekengpang Kamu sudah terlanjur menghina kami Sekarang kami menantang Hayo perlihatkan bahwa Pekengpang memang berkulit baja dan bertangan besi Kalau kami dapat dikalahkan, baru kami mau pergi Kata si tinggi kurus mewakili burunya Setelah berkata demikian, dengan tangan kirinya dia membuat gerakan mendorong ke samping Angin pukulan menyambar ke arah seorang tamu muda yang sedang enak-enak duduk nonton percepcokan itu Pemuda itu berseru kaget ketika tubuhnya tiba-tiba terdorong dan terpental jatuh dari kursinya Ketika Ciong Eksim menarik tangannya, kursi kosong bekas pemuda itu melayang ke arahnya Kursi ditangkapnya dan dia berkata kepada si kakek gendut Harap suhu duduk saja, biar aku yang menghajar tikus-tikus yang sudah berani menentang Hek Imopang Kakek gendut itu tersenyum, menerima kursi lalu duduk di atasnya Muridnya berkata, tidakkah suhu sebaiknya menanti di panggung kehormatan? Kakek itu mengangguk Tiba-tiba dia menggunakan tongkatnya menekan lantai dan Tubuhnya berikut kursi yang sedang diduduki itu terbang melayang ke atas panggung kehormatan Dan akhirnya hingga berada di beretan terdepan Tentu saja demonstrasi yang baru diperlihatkan Ciong Eksim dan Bo Anit itu membuat semua orang melongo Itulah bukti kepandayan yang amat hebat Bahkan Song Pangcu sendiri terkejut Dia maklum bahwa yang diperlihatkan kakek gendut Bo Anit itu adalah kehebatan Ginkang dan Sinkang sekaligus Akan tetapi, para murid Pek Engk Pang selalu digembleng kegagahan oleh guru mereka Biarpun mereka juga tahu akan kelihayan si kurus Ciong Eksim, akan tetapi mereka tidak menjadi gentar Seorang di antara tiga murid utama sudah meloncat ke depan Ciong Eksim, membenta dengan marah Ciong Eksim Seorang gagah tak takut mati dalam menentang kejahatan Dan kalian orang-orang Hek Imopang adalah penjahat-penjahat besar Setelah berkata demikian, dia menyerang dengan pukulan tangan kanan yang terbuka Sehingga membentuk cakar Garuda ke arah kepala si tinggi kurus Itulah jurus serangan Pek Engkun, Silat Garuda Putih Ciptaan Song Pangcu sebagai perkembangan dari ilmu Silat Garuda Siaw Lim Pai Plak Tanpa merubah kedudukan tubuhnya, seenaknya saja Ciong Eksim menangkis dengan tangan kiri Akan tetapi agaknya dia sudah mengerahkan tenaganya sehingga tubuh murid Pek Engk Pang terhuyung ke belakang Haha, tikus macam kamu ini tidak ada harganya, tak pantas melawanku Suruh saja gurumu yang maju, atau kalian bertiga maju berbareng Ciong Eksim tertawa dengan congkaknya Tiga orang murid Pek Engk Pang menjadi semakin marah Ciu Ho Tek sendiri, si murid kepala, berseru keras dan menerjang ke depan, melakukan serangan dasyat Ciu Ho Tek ini adalah murid pertama, tentu saja tingkat kepandainya lebih tinggi daripada para sutenya Ketika dia menyerang, kedua tangannya mengeluarkan angin pukulan yang menyambar keras dengan bunyi bersihutan Akan tetapi, tetap saja Ciong Eksim merupakan lawan yang terlalu tangguh baginya Semua pukulan atau cengkeramannya dapat dilakan atau ditangkis Dan dia pun hanya dapat bertahan selama sepuluh jurus saja karena begitu Ciong Eksim membalas dengan tendangan kaki yang menyambar dari samping Lambungnya terkena tendangan yang membuat tubuhnya terbanting cukup keras Dua orang sutenya maju menyerang, tetapi mereka pun bukan lawan yang seimbang Segera disambut tamparan dan tendangan yang membuat mereka jatuh bangun Ciong Eksim menghajar tiga orang murid pertama Pekeng Pang sambil tertawa-tawa Jelas dia mempermainkan karena kalau dia menghendaki, agaknya dengan mudah dia akan mampu membunuh tiga orang lawan itu Kini semua tamu menjadi terkejut Mereka semua kini tahu bahwa orang Hek Imopang itu lihai bukan main Tiga belas orang anak buah Hek Imopang dengan mudah segera memperoleh kursi yang ditinggalkan Dan para tamu yang menjauhkan diri, nonton sambil bersorak dan tertawa-tawa, kadang-kadang bertepuk tangan setiap kali Tangan Ciong Eksim merobohkan seorang lawan Suasana menjadi tegang Para tamu memandang marah, tegang dan khawatir Hanya orang-orang Hek Imopang itu saja yang gembira sambil menyambar guci-guci arak dan meminumnya Haaait Seorang murid Pekeng Pang menyerang dengan tubuh meloncat dan menerkam Inilah jurus Garuda Putih menyambar ayam yang dilakukan sambil meloncat Merupakan jurus serangan nekat dan berbahaya, baik yang diserang maupun yang menyerang Akan tetapi, sambil tersenyum mengejek, Ciong Eksim menyambutnya dengan tendangan keras yang mengenai perut lawan Ngek! Tubuh murid Pekeng Pang itu terpental dan terbanting dalam keadaan pingsan Anak buah Hek Imopang bersorak gembira Hiaaat Murid kepala Pekeng Pang yang kedua juga menerjang marah, bahkan sekali ini dia menggunakan sebatang pedang Namun Ciong Eksim dapat mengelak dengan mudah Ketika pedang itu lewat, tendangan kakinya pada tangan lawan membuat pedang terlempar ke atas lantai Kemudian sekali sambar, tangan kirinya menjambak rambut kepala lawan dan tangannya menampari kedua pipi lawan Terdengar suara plak-plak berkali-kali dan ketika dia melepaskan jambakan dan mendorong, tubuh lawan itu terpelanting tak mampu bangun lagi, dengan kedua pipi bengkak-bengkak matang biru Melihat ini, Cilu Hokte kemudian menjadi nekat Di antara empat orang murid kepala Pekeng Pang, tiga orang sudah roboh pingsan dan digotong pergi kawan-kawannya, tinggal dia seorang sebagai murid pertama Tadipun kalau dia tidak bertindak hati-hati dan pertahanannya lebih kuat daripada sutenya, tentu dia pun sudah roboh Biar aku mengadu nyawa dengan mutriaknya marah dan dia pun menerjang sengit, mengirim pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan bertubi-tubi dan dasyat karena dia telah mengeluarkan semua kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaganya Tingkat kepandayan Cilu Hokte tidak boleh disamakan dengan tingkat para sutenya Biarpun dia masih bukan tandingan murid kepala Hek Imopang, namun desakan yang dilakukan dengan nekat itu sempat membuat lawan terhuyung dan sebuah tendangan kilat sempat mencium pinggul Tsong Eksim Melihat ini, terdengar sorakan gembira yang segera disusul tepuk tangan pujian para tamu Jelaslah, para tamu ini ingin sekali melihat si tinggi kurus yang congkak itu kalah Si tinggi kurus menjadi marah, melirik ke arah orang yang pertama kali menyorakinya tadi Kiranya orang itu adalah pemuda yang tadi kursinya dirampas untuk diberikan kepada gurunya Pemuda itu memang kelihatan gembira sekali dengan desakan murid pekengpang tadi dan kini pun masih bertepuk-tepuk tangan Walaupun tamu-tamu lain sudah berhenti bersorak karena dia telah mampu mematahkan serbuan Cilu Hokte Hem, hanya sekian kah kepandaianmu? Keluarkan semua, atau kamu berlutut minta ampun dengan mencium kakeku, baru akan kuampuni kamu kata Tsong Eksim dengan lagak sombong Pemuda bersorak tadi kini berteriak, Tio Eng Hiong, hajar monyet hitam itu Pukul dan tendang lagi Teriakannya ini pun diikuti teriakan banyak orang untuk menambah semangat pria baju putih yang mewakili pekengpang itu Namun diam-diam Cilu Hokte terkejut sekali Dia tadi sudah mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandayanya, namun hanya mampu membuat lawan keserempet pendangan dan terhuyung Maklum bahwa dia tidak akan menang, dia menjadi nekat Disambarnya sebatang pedang dari tangan salah seorang sutenya dan sambil mengeluarkan teriakan nyaring dia pun menerjang maju Sekali ini Tsong Eksim sudah siap Kalau tadi dia sampai terkena tendangan adalah karena dia terlalu memandang rendah sehingga agak lengah Kini, melihat lawan menyerang dengan pedang, dia menghadapi dengan tangan kosong saja Si baju hitam itu mendengus penuh ejekan dan tubuhnya berkelebatan menjadi bayangan bergerak-gerak lincah di antara sambaran sinar pedang Plak! Tiba-tiba dengan tangan terbuka Tsong Eksim menangkis pedang membuat pedang terpental dan hampir terlepas Tsong Eksim kaget bukan main, demikian pula para tamu Si tinggi kurus itu demikian lihainya sehingga berani menangkis pedang dengan tangan terbuka Bukan hanya menangkis karena dilain saat dua buah tangan yang jarinya kecil-kecil panjang itu sudah berhasil pula menangkap pergelangan tangan Tsong Eksim sedemikian kuatnya membuat murid Pek Engpang itu tidak mampu berkutik Akan tetapi Hoktek sudah nekat Karena kedua tangannya seperti terjepit baja yang amat kuat, dia lalu menggerakkan kaki untuk menendang ke arah selangkangan lawan Heheheh Tsong Eksim terkekeh mengejek dan menekan tangan lawan yang memegang pedang ke bawah Hoktek terkejut, tetapi sudah terlambat untuk menghindar Paha kaki yang menendang disambut ujung pedang sendiri dan celana berikut kulit dan daging pahanya terobek Darah munkrat dan terpaksa dia melepaskan pedangnya Pada saat itu Tsong Eksim sudah memuntir tangannya yang kiri ke belakang Demikian kuatnya pun geran itu, tak terlawan olehnya sehingga tubuhnya terputar membelakangi lawan Ketika itu si tinggi kurus berbaju hitam mendorong lengan kirinya ke atas punggung, dia terbungkuk dan tak mampu bergerak lagi Rasanya nyeri pada pangkal lengan yang ditekuk itu membakar seluruh tubuhnya Hahaha, tikus cilik! Kamu murid pertama pekeng pang, bukan? Nah, berlututlah dan minta ampun pada tuanmu baru aku akan mengampunimu Kata si tinggi kurus dengan muka penuh ejakan Para tamu melihat dengan muka tegang dan bercat Keadaan Chiu Hoktek memang sudah tak mampu bergerak lagi Nyawanya berada dalam tangan tokoh Hei Imopang itu Tentu saja mereka tegang sekali, ingin sekali melihat apakah murid pekeng pang itu mau minta ampun secara terhina itu Dan apakah si baju hitam itu benar-benar akan membunuh lawannya yang sudah tak berdaya itu Terima kasih telah menonton!